Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi hari ini Saya barusan dapat telepon dari Pak Budi Pertanyaannya sama Seperti calon pelanggan Yang kemarin sore dan Tiga hari yang lalu kalau gak salah Yang dari Makassar sama dari Lombok Pertanyaannya Apa sih perbedaan Dari CNC plasma Router atau CNC Yang ukurannya Full plat Sama full plat kapal Sorry ada kendaraan lewat Saya lagi di depan workshop Santai ini tadi habis terima telepon Sekalian saya buatkan videonya Nanti tak shot ke ini Ke CNC nya Sekalian saya terangkan biar Mungkin teman-teman yang mau memilih CNC tidak salah pilih Kenapa kok bedanya Harganya lumayan ekstrim Lumayan besar Untuk ukuran full plat kapal Sedangkan di sisi lain Ada CNC yang harga 40 jutaan 20 jutaan Dengan Mencantumkan Mencantumkan Area kerja Full plat atau full triplek Nah ini nanti saya kasih tunjuk aja Biar lebih jelas Sehingga teman-teman Ya sebenarnya gak apa-apa sih Telepon terus tanya-tanya Gak apa-apa Tapi Gambarannya biar lebih enak Nanti tak buatkan videonya Tak arahkan Tak shotkan ke Oke Ini kameranya Ini calon Karunia Sejahtera 3 Kalau ini Karunia Sejahtera 2 Ini tadi Saya kalau pagi Sukanya Mengangkat telepon di depan sini Karena sejuk sekali Ini Karunia Sejahtera 2 Biasanya teman-teman Kalau kesini Nanti langsung Main ke Karunia Sejahtera 1 Baru diarahkan Ke Karunia Sejahtera 2 Itu Mas Ratmo Harap ini gdira Terjun payung Itu kantor kita Nah ini Jadi untuk Pak Budi Sama Pak siapa Ya kemarin mohon maaf Saya lupa namanya Untuk semuanya teman-teman Wabil khusus Untuk yang sudah bertanya Apa perbedaan CNC Area kerja full plat kapal Sama CNC full plat biasa Jadi plat kapal itu Bisa kita lihat CNC nya seperti ini Area kerjanya panjang 6 meter setengah Area kerjanya panjang 6 meter setengah Kemudian Ini kalau kita lihat Dalamnya sini Dynamo stepper nya Pakai Nema 3 Berapa? 3.4 ya Itu Panjangnya 6 meter setengah Lebarnya 180 Jadi memang plat kapal itu Panjang Saya sayangnya Biasanya ada plat kapal disini Tapi pas lagi kosong Jadi ini benar-benar Panjang Ada sekitar 6 meter setengah Kemudian lebarnya 180 Itu yang dinamakan CNC Ini plasma ya Bisa plasma Bisa gas cutting Kalau nggak salah Bisa router juga Jadi kombin-kombin gitu Ini miliknya PT.CAS Atas nama Pak Adi PT.CAS Daring Gersik Kalau nggak salah Beliau order 3 Yang satu udah dibawa pulang Yang satunya masih disini Belum diambil Yang satunya kita nunggu Tempatnya Karena penuh mau dirakitkan lagi Masih menunggu Nah ini contoh yang CNC Plasma Full plat kapal Jadi 6 meter setengah Kali 180 Karena plat kapal itu Ada yang lebarnya 180 Ada juga yang 150 Seperti itu Kemudian Bagaimana yang Full plat Atau full triplek Kalau full triplek itu Triplek biasa Seperti ini Yang dari pabrikan Yang di toko-toko Itu kan cuma 122 Kali 240 Nah CNC Seperti apa CNC nya seperti ini Bedanya jauh ya Jadi setelah kita Ngelihat yang itu Terus kemudian Kita ngelihat yang ini Ini kelihatan kecil Padahal ini juga besar Jadi area kerjanya Mungkin 250 Kali 130 Ya Tapi gak Kita sebutkan Seperti itu Karena kita ngedarnya Lebar 122 Lebih dikit Kemudian panjangnya 244 Lebih dikit Seperti itu Nah Tampilannya Hampir sama Seperti ini Ini juga bisa plasma Bisa ruter Jadi satu mesin Bisa plasma Bisa ruter Ini Orderan miliknya Ini hasil tesnya Di Jalvanis Hasil tes di Jalvanis Ini miliknya Bapak Tony Dari Mojokerto Atau Lamongan Jadi seorang saya Ini Tony Lamongan Oh ya PP nya PP nya Di Lamongan Cuma beliau Alamat Mojokerto Kalau tidak salah Nah Sedangkan yang ini CNC laser Horizontal Horizontal Tipe CNC Laser Horizontal Ini pengerjaan Motorator Tinggi gak Contohnya Contohnya Semen Inggrasin Ini belum Dikupas Ya kulitnya Ini kalau Kulitnya Sudah dikupas Baru kita Bisa Inggrasin Plus Cutting Ini mau tes Lagi Mas Ratno Mau tes Pakai Kompresor Yang Modipan Kompresor Modipan Seperti Ini laser Tipe Horizontal Karena Ada juga Yang laser Tipe Vertikal Ini miliknya Pak Siapa Ini yang Horizontal Ini Niftahudin Dari Banyumas Biasanya Kita kasih Nama Kemudian Kalau Sunblasting Ini Orderan Dari Flores Kalau Yang Vertikal CNC Laser Vertikal Kurang Lebihnya Seperti Ini Nah Ini Perbandingannya Antara CNC Laser Vertikal Sama CNC Laser Horizontal Kalau Vertikal Dari Tabung Langsung Ngeting Ke Material Sehingga Powernya Bener-bener Full Tidak Ada Pengurangan Power Sedangkan Kalau Di CNC Horizontal Ini Tadi Ada Yang Tanya Dari Mana Tadi Tadi Pagi Ada Yang Tanya Dari Sulawesi Selatan Lupa Tempatnya Mana Tadi Buni Buni Atau Mana Tadi Ini Kalau Yang Laser Horizontal Dari Tabung Laser Lurus Mantel Cermin Mantel Cermin Mantel Cermin Baru Ketitik Potong Sehingga Setiap Mantel Cermin Ini Ada Penurunan Power Apalagi Kalau Sudah Daraknya Agak Jauh Gini Ini Pasti Ada Penurunan Kita Ditasarankan Pakai 100 100 Watt Atau Minimal 60 Watt Ini Tadi Yang Full Plat Kapal Sedangkan Yang Ini Full Plat Toko Atau Plat Yang Biasa Dibeli Di Toko Untuk Pager Tralis Atau Triplek Apakah Cuma Ini Aja Miliknya Bapak Tony Aja Yang Ukuran Segitu Tidak Semuanya CNC Plasma Router Yang Sifatnya Dove Hall Toko Atau Full Triplek Semuanya Sama Ini Contoh Fabrikasi Buat Bak Airnya Kalau Ini Kerangka Laser Yang Mau Masih Proses Fabrikasi Laser Contohnya Ini Ini Juga Sama Seperti Miliknya Pak Tony Lamongan Tadi Ini Miliknya Bapak Latif Magetan Ini Dia Pake Sempindel 3 Kilowatt 3000 Watt Ini Sepintilnya Nah Kalau Yang Ini Miliknya Pak Ivan Sah Banjar Masin Ini Banjar Masin Ini Udah Jadi Tinggal Pelunasan Taking Kirim Banjar Masin Nah Ini Sedang Perakitan Miliknya Pak Nanang Madiun Eh Yona Madiun Pak Nanang Madiun Masih Perakitan Pasang Pasang SDR Pasang Pasang Ini Cerangkanya Ini Pak Air Ini Kalau Yang Ini Miliknya Orang Mana Ini Sudah Jadi Tinggal Pak Julianto Wonogiri Ini Miliknya Pak Julianto Wonogiri Tinggal Ambil Beliau Masih Nunggu Nunggu Waktu Mau Training Bujar Kalau Yang Ini 4 Eksis Nah Kemarin Ada Yang Tanya Juga 4 Eksis Seperti Apalah Ini Sama Seperti 3 Eksis Suma Disampingnya Sini Ada Rotasi Ada Rotasi Untuk Pengerjaan Kayu Atau Pipa Besi Atau Paralon Ya Macem-macem Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan Kalau Itu Terangka 3 Eksis Pergi Selebihnya Untuk Versi 2 Kita Pusatkan Di Karunia Sejahtera 1 Jadi Kalau Teman-teman Mau Lihat Contoh-contoh Versi 2 Semuanya Ada Di Karunia Sejahtera 1 Yang Di Karunia Sejahtera 2 Hampir Semuanya Untuk Pengerjaan Versi 3 Semoga Saja Bisa Membantu Teman-teman Yang Masih Bertanya Tanya Apa Perbedaan Full Plut Dengan Full Plut Kapal Kalau Plut Kapal Panjang 6 Meter Kalau Plut Biasa Atau Triplek Panjang Area Kerja Bukan Mesin Area Kerjanya 244 Lebih Lebih Dikit Seperti Itu Menjawab Pertanyaan Anda Pagi Ini Sama Beberapa Teman-teman Yang Kemarin Sempat Tanya Tapi Saya Jelaskan Dan Belum Sempat Kasih Foto Atau Videonya Baru Kali Ini Kita Bisa Ngasih Video Untuk Penjelasannya Semoga Bisa Membantu Untuk Lebih Memahami Terkait Area Kerja Mesin CNC Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh